Ada 23 spot penyelaman yang membuat mereka ingin kembali-kembali. Cuma sedihnya salah satunya adalah sampah. Dan faktor safety. Saya melihat sendiri bagaimana ada di pink beach itu misalkan. Belum ada waktu terakhir saya ke sana. Karena belum diatur sedemikian waktu kedatangan. Tentang kuota. Kuota berapa orang yang boleh menyelam di situ. Atau jumlah antrenis. Saya juga khawatir waktu terjadi kecelakaan. Karena terlalu penuh misalkan. Inilah yang membuat mereka salah satu faktor utama. Selain yang tadi nomor satu tentunya. Tentang masyarakat lokal ya. Nah inilah yang underwater beauty inilah yang ingin membuat mereka menjadi kangen gitu. Dan ingin kembali lagi melihat di spot-spot lainnya. Tentu ini harus menjadi sangat diperhatikan gitu loh. Oleh para pengelola. Silahkan kan. Di sana bukan cuma komodo gitu ya. Jadi yang tadi ya. Seperti kobra gitu ya. Dan bagaimana komodo memangsa kerbau. Itu perilaku yang membuat mereka bisa membuat mereka terpukau gitu. Unforgettable moment. Bagaimana proses pemangsaan tersebut gitu ya. Kemudian saya juga terpukau waktu itu. Komodo dia sedang sunbasking gitu. Tapi dia mungkin kan ya. Dan dia bersama-sama dengan babi, bersama-sama dengan servusti morensis, dengan rusa gitu ya. Tapi tidak ada predasi gitu. Nah itu kalau yang tidak mengetahui perilakunya ya. Duh kok itu tidak dimakan. Nanti anak kita tahu, oke. Komodo dapat makan sekitar 70% dari berat tubuhnya sekali makan misalkan. Dan itu dia tidak akan makan seperti kita sehari tiga kali gitu ya. Setelah mereka makan bisa sampai berat tubuh itu, mereka sebulan bisa puasa gitu. Jadi mereka tidak setiap saat mempredasi gitu. Nah cerita-cerita tersebut yang dapat menjadi menarik gitu lah bahwa tidak selamanya kita bisa melihat aku predasi. Kemudian kapan mating season gitu ya. Kemudian bagaimana ini. Kemudian dengan serkus, kemudian dengan kerbau misalkan, saling berbagi. Kemudian ada ini, burung-burung gitu ya. Bagaimana perilaku komodo menggunakan sarang burung gosong untuk, mereka menggunakan sarang bekas burung gosong gitu untuk membuat sarangnya sendiri gitu. Nah hal-hal yang dapat diceritakan dan menarik gitu. Untuk membuat mereka melihat sendiri, betul tidak yang saya ketahui itu. Dan di lapangan mereka melihat, oh oke, kenapa sih misalkan komodo memilih tempat di situ gitu. Bagaimana hubungannya dengan burung gosong kayak gitu. Jadi jika diceritakan dengan menarik, jadi tools untuk marketing untuk orang datang gitu. Tentunya dengan pembatasan kuota. Kapan waktunya, kapan jumlahnya gitu. Sehingga kita tidak mengganggu, mengganggu semua kegiatan yang ada di dalam kawasan. Jadi meminimalisir dampak negatif. Ini pengalaman, pengalaman tracking gitu. Itu menarik gitu ya. Mereka sangat menikmati ternyata gitu. Mereka ada pertanyaannya soal foto gitu ya. Itu ternyata harapan-harapannya. Tapi, apa namanya, banyak. Jadi ada pro and contra misalkan soal selfie gitu di dalam kawasan seperti ini. Sebetulnya sih sejauh kita mengetahui perilaku, faktor keamanan juga dapat ditingkatkan. Kita harus bertanya dulu misalkan apakah komodonya sudah makan apa belum. Dan makannya tentu tidak diberikan ya. Bukan aktivitas perilaku. Nah, ini saya memberikan contoh kenapa saya berani dekat. Karena dia memang sudah makan gitu. Saya melihat sendiri bahwa dia ada si karkasnya ya. Dari kerbau gitu. Sudah habis. Dan mereka sudah, ini juga suhunya juga tinggi. Waktu itu 39 derajat Celcius. Mereka sudah jadi hanya diam gitu ya. Jadi, saya juga berani dekat. Nah, hal tersebut yang kita ceritakan pada pengunjung. Ini aman, ini tidak aman gitu. Sejauh mana kita bisa memberikan apa ya. Masukkan apa yang harus dilakukan misalkan. Kayak hal kecil aja. Pas misalkan. Jangan ada gantungannya gitu. Jangan ada sesuatu yang menarik gitu. Nanti kita misalkan meningkatkan kemungkinan untuk diserang misalkan. Atau misalkan bagaimana anak-anak kecil gitu ya harus. Tidak boleh berlari-lari apalagi teriak-teriak gitu. Karena, nah itu misalkan akan menjadi menarik perhatian gitu untuk di akhirnya menjadi ancaman gitu kan. Bagi keselamatan mereka sendiri. Nah, hal itu harus diberitahu gitu. Kemudian bagaimana mereka misalkan underwater SOP-nya seperti apa gitu. Apa yang harus mereka, apa yang mereka bisa lihat. Sejauh mana mereka apa yang bisa lakukan gitu. Hal-hal apa yang boleh dan tidak boleh. Sehingga meminimalisirnya itu dampak negatif. Yang tersisa itu hanya kenangan-kenangan gitu ya. Unforgettable momen ini yang mereka peroleh gitu loh. Dan pada saat dia pulang kembali, mereka menyadari bahwa, oke saya datang pada musim apa misalkan. Ini pada musim bertelur. Belum musim bertelur itu, kan dia 8,5 bulan ya bertelur. Apa, bukan bertelurnya, menjaga sarangnya gitu ya. Nah, pada bulan September sampai Oktober saya masih bisa melihat induknya ada di sarang misalnya. Tapi Januari, Februari kok sudah tidak ada. Nah, itu kan mereka tidak tahu gitu kalau kita tidak memberitahu dan mengemasnya dengan baik. Kapan waktu terbaik kita melihat induk komodo berada di sarang? Oh, itu Agustus, September misalnya. Atau misalnya Juli akhir. Juli akhir, Anda dapat melihat bagaimana induk betina dapat memilih sarang gitu. Sementara dia akan menjaga sekitar satu bulan pertama full di sarangnya. Kemudian bulan kedua, dia mulai bolak-balik sampai bulan ketiga dan berikutnya sarang sama sekali tidak dijaga. Nah, hal-hal tersebut membuat mereka, oke. Berarti nanti kalau saya ingin melihat tetasannya kapan gitu. Oh, tetasannya ternyata April. April, Mei. Nah, ini teman-teman biologi ini nih yang mengetahui perilaku itu dapat memberitahu. Anda nanti datang lagi ya, bulan April. April, Mei gitu ya. Karena itu akan Anda dapat, jika Anda beruntung dapat melihat tetasannya langsung naik ke atas pohon. Nah, jadi momen-momen tersebut akhirnya membuat orang ingin kembali-kembali. Atau misalnya itu, kapan sih misi manta, misalkan. Kapan kita bisa melihat whale gitu loh. Nah, pengetahuan tersebut yang kembali dapat diinterpretasi dengan baik oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang spesies-spesies ini. Nah, ini hasil kerja WWF ya. Bahwa, oh ya, ternyata 42 lokasi penyelaman, maaf ya. Penyelamannya ternyata ada 42 lokasi, tadi saya bilang 23. 23 berarti yang titik tracking. 15 titik tracking. Oke, di Pulau Komodo, Padar, dan Rinca. Kalau saya kemarin, karena saya sebagai researcher, beruntung bisa masuk lebih banyak lagi, termasuk di zona inti gitu ya. Karena saya kemarin lebih melihat ke sarang komodonya gitu ya. Nah, kali ini kita bercerita tentang ekowisata tentu di zona pemanfaatannya. Baik di daratan maupun di perairan. Nah, jadi kawasan Taman Nasional itu kan total luas kawasannya 173.300 hektare. Di mana daratannya 33 persennya gitu lah. Nah, jadi yang menjadi, kembali lagi, atraksi utama ternyata sebetulnya adalah perairannya. Terbagi menjadi 42 lokasi penyelaman dan lokasi trackingnya terletak di tiga pulau. Yaitu di Pulau Komodo, Padar, dan Rinca. Jadi kalau ada teman-teman punya kesempatan minimal ke Pulau Padar, itu dua jam. Itu lebih untuk yang mungkin stamina-nya kurang siap ya, cukup di Pulau Padar sebetulnya. Jadi trackingnya lebih ekstrim dibanding Pulau Komodo ya. Di Pulau Rinca maksud saya maaf. Kalau Pulau Padar, lumayan. Pulau Rinca paling nyaman kalau menurut saya ya, untuk melakukan tracking gitu. Tapi malah kalau orang Indonesia katanya, rata-rata hanya untuk berfoto itu cukup ke dapur gitu. Di Pulau Rinca itu, di Loh Buaya, di daerah sana ada. Jadi sebelum ke rute tracking itu sudah kita bisa menemukan komodo-komodo di situ gitu. Sementara kalau di Pulau Komodo sendiri, cukup sulit kita menemukan komodo. Jadi harus tracking dulu. Jadi kita mengetahui itu, balik lagi ke perilaku gitu. Kapan kita datang, kita ingin melihat apa. Kemudian tang. Nah ini, telah dihitung ya, apa namanya, daya dukung wisata tracking di Pulau Komodo, kemudian ada nanti di Pulau Rinca dan di Pulau Padar. Jadi dihitung pula jumlah kunjungannya per hari itu baiknya berapa orang gitu. Jadi ini untuk meminimalisir semua dampak negatif, kemudian juga membuat nyaman. Nah, hal-hal ini yang harus ditekankan kepada pengunjung bahwa ini bukan kegiatan mass tourism dan rata-rata mereka sudah mengetahui. Jadi tentunya dengan sekarang dia masuk ke yang top priority, termasuk soal elektroniknya ya, jadi internet gitu ya. Jadi kuota-kuota per hari ini seharusnya sudah bisa dimunculkan gitu. Jadi kalau saya klik tanggal misalkan, saya mau berangkat tanggal 27 Juli masuk ke dalam kawasan, apakah saya bisa masuk? Saya masuk di track yang mana yang saya bisa masuk misalkan, saya mengambil spot tanggal tersebut jam berapa, kira-kira dengan berapa orang gitu. Itu harusnya sudah bisa dilakukan gitu, apalagi dia menjadi top priority gitu. Kemudian, ini tadi di Pulau Komodo, kemudian berikutnya ada daya dukung di Pulau Rinca, kemudian terus aja. Dan satu lagi ada di Pulau Padar, Pulau Padar itu spot berjuta umat ya, memang cantik sekali untuk foto, walaupun populasi komodonya sendiri kurang dari 10 ekor yang saya tahu. Jadi rata-rata ke sini memang untuk mengambil foto ya, dan rata-rata waktu terbaiknya itu, kalau tidak pagi sekali ya berarti menuju Senja. Kemudian, Kang. Nah, ini dia tadi. Angka-angka tadi dikeluarkan oleh WWF ya, menunjukkan angka sebetulnya 116.813.000 pengunjung per tahun. Nah, ini yang kata tadi, 23 titik penyelaman gitu loh. Jadi, nilai-nilai tersebut, kering kapasiti, harus diterapkan melalui pembatasannya kuota. Kuota wisatawan, kemudian pengembangan sistem informasi yang tadi saya sampaikan, kemudian pengawasan aktivitas dalam kawasan, kemudian peningkatan keselamatan, dan penerapan kode etiknya. Kemudian, monitoring dan evaluasi penerapan kajian kering kapasiti yang telah dibuat ini gitu. Sehingga harapannya tentu itu sustainable. Kemudian lagi. Nah, ini rekomendasi juga yang dibuat oleh WWF, bahwa sistem informasi pariwisatanya harus berbasis terkini, jadi up to date. Kemudian yang pasti, teman nasional komodo harus bebas dari sampah, walaupun kalau untuk di lautan, sampahnya belum tentu hanya datang dari dalam kawasan gitu kan. Dihitung apa, ya terbawa arus lah dari pulau mana gitu ya. Kemudian, implementasi praktek pariwisata bertanggung jawab itu jelas. Nah, ini kembali ke kuota, kemudian membangun mekanisme pengaturan dan pemberian kuota punjungan gitu ya. Tarifnya mungkin juga untuk yang ibaratnya, kan kemarin sempat muncul, ya sampai seribu dolar misalkan. Nah, itu juga harus sangat dikaji ulang. Kemudian, sistem pengawasan pada aktivitas wisata itu sangat harus dilakukan, terutama ini karena dilakukan dalam kawasan konservasi. Dan kembali, kontribusi teman-teman inilah yang dapat, yang sangat diperlukan gitu, untuk mewujudkan ini semua. Karena teman-teman lah yang memiliki kemampuan untuk menghitung, kemudian untuk melihat keunikan, kemudian memberi masukan bahwa, oh ini sudah terganggu, itu sih jauh mana gangguannya. Kemudian, apa yang harus dilakukan agar orang lebih sadar bahwa hal-hal tersebut kenapa tidak boleh dilakukan gitu. Inilah peranan teman-teman di sini untuk berlanjutan pengelolaan. Kemudian, Kang. Nah, kalau salah satu masukan yang keluar dari kembali ke hasil penelitian saya, waktu itu disampaikan bahwa dengan semua kepercayaan dan sekaligus beban yang ditanggung oleh kawasan sejauh sampai 500 ribu orang per tahun gitu ya. Maka, sekarang pengelolaan itu kan dipegang oleh kantor balai Taman Nasional. Komode itu masih tipe A gitu. Diharapkan kemasukan dari kami itu untuk pengembangannya menjadi kantor balai besar Taman Nasional tipe B gitu. Di sini dapat terlihat pengembangannya, bagaimana bagian-bagiannya menjadi berkembang sehingga lebih banyak lagi SDM yang mengurus kawasan gitu ya. Sehingga diharapkan semuanya lebih terkendali. Nah, ini juga kesempatan lagi bagi teman-teman untuk bersama-sama dengan dari kehutanan gitu ya. Oh ya, tidak lupa juga ini apa namanya untuk yang tadi perairan gitu. Jadi, ekologi perairan atau tadi biokonservasi, biomanagement bisa masuk ke sini ya. Jadi, untuk pengelolaan. Jadi, masukannya adalah bagaimana kalau ini menjadi pengembangan dari kantor balai Taman Nasional menjadi kantor balai besar Taman Nasional. Silahkan kami. Oh ya, ini sudah. Nah, jadi kesimpulannya adalah dari seperti yang kita lihat ya, bahwa kegiatan ekowisata ini ya, selain memberikan, oke, pariwisata sendiri menjadi pemberi devisa, ya. Pemberi devisa tinggi bagi Indonesia gitu. Nah, di dalam pariwisata yang jelas berkelanjutan itu adalah kegiatan ekowisata gitu. Di mana kegiatan ekowisata bukan sebuah mes turism gitu. Kita menjual suatu keunikan dan keunikan tersebut harus lestari. Nah, teman-teman inilah yang bisa menjaga itu agar keunikannya tetap ada gitu ya. Terus bagaimana kita mengemasnya, interpretasi ini yang menjadi penting gitu. Kembali ke uniqueness, kemudian menjadi atraktif, sehingga memberikan unforgettable moment bagi pengunjung-pengunjung ini gitu. Mohon masukkan atau apa, tanggapan. Silahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Daning. Sangat menarik tadi pemaparannya. Ya, jadi mungkin saya sedikit highlight apa yang sudah disampaikan. Jadi, pariwisata ini merupakan sektor andalan ke depan. Karena diharapkan ini bisa menggantikan devisa dari pendapatan minyak dan gas. Jadi, ke depan memang pariwisata ini menjadi unggulan kita. Dan salah satunya adalah ekowisata. Ekowisata ini merupakan satu program, salah satu strategi dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Jadi, di mana diharapkan, karena ini banyak di daerah area konservasi, diharapkan masyarakat di Sitar juga akan mendapatkan nilai ekonomi. Jadi, prinsipnya akan bahwa harus ada keadilan di mana masyarakat daerah sana itu juga mendapatkan nilai ekonominya. Karena dia tidak boleh mengambil sumber daya di daerah konservasi. Nah, oleh karena itu ada kegiatan tadi nih, seperti itu yang tadi disampaikan oleh Bu Daning. Nah, ketika mengembangkan ekowisata itu, perlu ada atraksi yang menjadi penarik. Nah, di sana peranan dari bidang biologi dan kependidikan biologi berperan di situ. Itu mengidentifikasi atraksi-atraksi apa yang bisa dimunculkan sebagai penarik, pengunjuk. Karena di sana diperlukan kelimuan biologi. Sehingga kita bisa mengidentifikasi atraksi apa. Dan saat itu juga atraksi itu harus dikemas. Di kemas itu dalam artian diinterpretasikan, sehingga ini berupa informasi atau media yang bisa sampai ke pengunjung. Sehingga pengunjung itu mempunyai pengetahuan dan meningkat kepeduliannya terhadap lingkungan. Nah, ini strateginya bagaimana itu? Tadi disampaikan oleh Bu Daning juga. Kemudian kesimpulan yang lain, disitulah peranan dari biologi berperan di situ. Kemudian tadi selain dari mengemas atraksi, juga melihat fragilitas dari kawasan. Dan melihat bagaimana caring capacity atau daya dukung kawasan itu terhadap kegiatan wisata. Jadi biologi dan penelitian biologi berperan di situ. Bagaimana kita mendeteksi atau mengestimasi daya dukung. Supaya jumlah pengunjung yang datang itu juga tidak mengganggu kawasan konservasi itu. Karena prinsipnya inginnya adalah modalnya tetap, tapi dapat benefitnya. Tidak diganggu kawasan konservasinya, tapi dapat benefit bagi masyarakat sekitar dan pelaku bisnis ekowisata. Jadi tadi ada beberapa hal. Setelah atraksi, maka ada tadi fasilitas, tadi disampaikan ada tempat yang sederhana dan lain-lain. Ini tentunya itu hasil kajian juga. Karena fasilitas atau aminitis yang diperlukan di suatu kawasan itu, itu juga jangan sampai mengganggu keberlanjutan di sana. Jadi itu ada beberapa hal yang bisa saya simpulkan tadi. Kemudian bahwa selain ini juga pada saat aktivitas, juga perlu adanya SOP, peraturan-peraturan. Itu juga hasil kajian. Jadi jangan sampai mengganggu lingkungan, sehingga ada batasan-batasan kegiatan di sana. Jadi bagaimana memanage pengunjung dan lain-lain, membuat jalur. Itu adalah kesimpulan yang tadi saya coba simpulkan. Jadi itu beberapa hal yang saya bisa tarik. Kesimpulannya kemudian dan selanjutnya adalah ke pengunjungnya. Nah diharapkan pengunjungnya itu tadi mendapat pengetahuan mengenai lingkungan, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, dan satu lagi, diharapkan literasi lingkungan dan sustenabilitas literasinya atau literasi terhadap keberlanjutannya meningkat. Jadi di situ ada konsep pariwisata yang ingin meningkatkan kepuasan pengunjung, juga meningkatkan kepedulian kepada lingkungan. Itu mungkin secara-cara singkat saya bisa ambil simpulan dari apa yang... Terima kasih banyak kesimpulannya. Sebetulnya ada yang saya ingin sampaikan, tapi mungkin nanti jadi pertanyaan yang mengenai itu, sesudah pandemi ini bagaimana. Sebetulnya ini malah jadi kesempatan emas bagi teman-teman semua. Kegiatan ekowisata ini loh. Ada di slide-slide berikutnya kan. Kalau boleh. Kemudian sekarang? Kalau belum ada pertanyaan, mari kita bahas. Baik, kita tawarkan dulu ya di chatnya. Saya lihat belum ada. Tapi kita buka saja kalau begitu. Jadi bagi yang ingin bertanya, kita buka dulu nanti kita lanjutkan kalau belum ada pertanyaan. Silakan yang bertanya, raise hand atau langsung buka unmute speakernya. Ini ada satu message. Oh, ini ada pertanyaan ini. Dari Jayelani. Pertanyaannya adalah sejauh mana peran eksploitasi hewan langka dalam kelestarian terhadap pariwisata dimanfaatkan untuk sektor ekonomi? Manakah yang lebih penting antara kelestarian satwa ataukah kelestarian pariwisata bagi sektor ekonomi? Oke. Oke, silakan. Langsung saya jawab saja. Iya, silakan. Iya, sebetulnya. Mungkin sebentar, bagi yang lain yang ingin bertanya, silakan di chat, diketik. Nanti saya akan bacakan chatnya. Silakan. Iya. Sebetulnya dua pertanyaan ini, kalau menurut saya bisa dijawab dengan bahwa keberadaan satwa langkanya itu kan menjadi kunci ya. Menjadi kunci kegiatan ini. Kalau sudah tidak ada, atau ada tapi sudah berubah perilaku, itu sudah tidak menarik lagi. itu menjadi highlight juga bahwa betul saya mau melihat, karena saya penelitian komodo ya, betul saya ingin melihat komodo. Tapi kalau komodonya, perilakunya sama dengan di kebun binatang atau di taman safari, ya buat apa? Saya capek-capek mengeluarkan ongkuk lebih besar, kemudian effort tenaga, stamina, waktu. gitu ya. Cukup saja kita jalan-jalan di kebun binatang. Perilakunya sama kok. Nah, jadi justru kita mengikuti gitu, mengikuti kembali, mengikuti perilaku gitu ya, soal waktu, perilaku gitu. Karena kita tidak, seharusnya bukan, bukan karena jadwal kita, misalkan, jadwal liburan kita kapan gitu. Kebetulan, kalau di Taman Nasional Komodo, kalau bulan Juni-Juli itu, ada yang bisa dilihat, misalkan perilaku untuk betina mulai mencari sarang gitu ya. Itu perilaku yang menarik gitu ya, kalau menurut saya. Jadi, pada, itu kan secara internasional, Juni-Juli itu, sampai Agustus itu adalah kan waktunya libur. Nah, kalau di, apa, studi kasus di Taman Nasional Komodo, itu tepat gitu, bahwa pada saat libur tanjang itu, mereka bisa melihat sesuatu, walaupun itu menjadi ancaman sebetulnya. Alhamdulillahnya, dari hasil penelitian lain, ternyata belum terbukti sih, sejauh ini, bahwa kunjungan wisatawan itu mengganggu perilaku atau merubah perilaku betina dalam mencari, dalam mempersiapkan sarangnya gitu ya. Jadi, penelitian ada dari ITB juga, bahwa Aditya ya, itu sudah meneliti bahwa tidak ditemukan perubahan perilaku yang nyata gitu, dengan adanya kunjungan kegiatan wisata saat betina itu mencari dan menyiapkan sarangnya. Itu terjadi pada bulan Juni-Juli gitu. Nah, itu menjadi atraksi khusus gitu. Atau misalnya di Taman Nasional, Ujung Kulon gitu ya. September itu misalnya harus ditutup. Kenapa? Karena itu saatnya mating season gitu. Berarti justru malah itu bukan jadi atraksi. Malah harus ditutup gitu. Karena jelas dapat mengganggu kesempatan bagi badak untuk bereproduksi gitu. Kita harus meminimalisir gangguan tersebut gitu. Nah, kembali hal-hal tersebut menjadi baik menjadi dengan pengetahuan kita itu dapat kita akan diinterpretasikan menjadi sebuah atraksi atau malah menjadi batasan gitu loh. Stop, kita tidak boleh masuk dalam kawasan karena ini mau mating season gitu loh. Untuk spesies ini ternyata keberadaan manusia itu menjadi faktor penting gitu. Oh, keberadaan kita akan menjadi gangguan. Tapi kalau ternyata misalnya di Komodo sejauh itu tidak terjadi perubahan berlaku gitu pada saat itu. pada saat pada saat tadi mencari dan mempersiapkan sarang gitu ya. Mereka masih biasa aja gitu. Masih bisa melakukan kegiatan tersebut dan dan pengunjung dapat menikmati itu dengan jarak tertentu gitu. Dengan aturan-aturan. Itu berarti bisa dilakukan tanpa menutup kawasan gitu. Tapi misalnya lebih dibatasi jumlahnya atau jaraknya lebih jauh misalnya seperti itu. Nah, jadi sejauh mana peran eksploitasi hewan bukan eksploitasi kali ya jadi keberadaan gitu ya bahwa nah itu menjadi atraksi gitu. Nah, dimanfaatkan untuk sektor ekonomi masyarakat sekitar. Ya kembali kalau masyarakat sekitarnya menjadi interpreter gitu loh. Kemudian ya kita bisa memberikan mereka juga tahu betul loh kan dari kecil mereka melihat gitu perilakunya gitu kan. Jadi sebenarnya malah kita juga bisa belajar dari mereka gitu loh. Belajar dari mereka tentang perilaku gitu ya. Tentang ya mereka tahu tahu sekali gitu. Mungkin banyak hal yang mereka lebih perhatikan tapi mereka tidak sadar bahwa itu ada suatu keunikan gitu. Kita bisa saling belajar gitu. Jadi kalau dulu saya pernah juga tentang orang Jawa ingat sekali saya bahwa ternyata masyarakat lokal itu dulunya dimana di Cibodas ya dulu itu ada lintasan elang Jawa gitu. Jadi saat masyarakat itu belum tahu bahwa itu bisa dijual menjadi sebuah paket wisata untuk birding gitu ya. Mereka masih menebang pohon. Tapi saat mereka tahu bahwa jika pohon itu ada dan kemudian ada elangnya dan mereka dibayar per jam itu berapa untuk interpret dan interpreter mereka akhirnya merasakan bahwa mereka memiliki direct benefit gitu dengan keberadaan lingkungan yang terjaga termasuk juga burung tersebut gitu ya burung ulang Jawa mereka tahu kapan burung itu mating season-nya kapan dia menetas gitu kapan dia belajar terbang misalkan anaknya itu kan hal-hal menarik gitu ya. Jadi saat mereka sudah merasakan direct benefit hanya mereka sendiri yang akan menjaga menjaga lingkungan gitu dan menjaga agar perilaku-perilaku tersebut tidak berubah saat mereka sudah disadarkan bahwa hal tersebut lah yang menjadi apa tadi atraksi ya gitu lah keunikan-unikan itulah menjadi atraksi yang dapat dikemas gitu jadi kelestarian lingkungan dulu gitu ya kelestarian keunikannya inilah yang harus kita jaga sehingga kelestarian ekonomi pun akan lestari gitu jadi ada ketergantungan kalau kita tidak sampahnya tidak diurus lingkungannya menjadi tambah kotor gitu loh ya kembali wisatawan pun tidak akan vital gitu visitor vitality-nya tidak akan ada gitu lah akan berkurang gitu jadi kesadaran tersebut bukan hanya pada pengelola tapi juga pada masyarakat dan tentunya nanti pengunjung kembali dengan kesadaran menjaga lingkungan kemudian yang pertanyaan langsung aja ya Kak saya baca juga saya simpulkan ya Pak jadi intinya menurut Bu Danning adalah keseimbangan jadi atraksi itu tidak boleh hilang karena kalau hilang atraksi tidak akan ada yang datang lagi jadi kalau makanya harus dijaga hewannya itu atraksinya itu supaya banyak pengunjung yang datang jadi antara tidak ada eksploitasi tapi pemanfaatan yang jadi dimanfaatkan agar mendapatkan nilai ekonomi jadi ada kestimbangan antara nilai ekonominya nilai konservasi lingkungannya dan nilai sosialnya ya baik selanjutnya ini ada pertanyaan kedua dari Satria ini Satria Bajah Hitam Satria Rahayu Putri ada dua pertanyaan satu-satu ya Bu Danning yang pertama jika ingin membangun suatu kawasan ekosistem dari nol apa tahap pertama yang harus kita lakukan ini kan yang tadi sudah saya sampaikan kan yang soal apa tadi perencanaan gitu ya perencana pengelolaan kawasan yang pastinya itu ada slide di slide nanti boleh dibagikan kok gitu ya sudah di share sudah di share ya sudah di share ya ada jadi itu pertama yang pasti kan harus sesuai ya jadi peruntukan kawasannya ini harus mengacu pada rencana pengelolaan kawasan gitu nah jadi indikatornya adalah rencana pengelolaan ekowisata harus ada rencana pengelolaan kawasan juga masuk ke zonasi gitu jadi kita tidak bisa mengembangkan apalagi ini kita bicara di kawasan konservasi ya pasti harus mengikuti aturan kawasan konservasi di zona pemanfaatan misalkan nah dari situ baru memperhatikan kondisi lingkungannya gitu ya jadi hal-hal tersebut nah ini kembali kita sebagai orang-orang biologi inilah yang diharapkan dapat menjadi apa pendamping ya mendampingi teman-teman di perencanaan gitu masukan-masukan yang sangat berharga gitu bahwa ini kita melihat satu keunikan misalkan ada satu masukan oh disini ditemukan spesies baru yang unik endemik bisa menjadi flagship kita cari tahu dulu kemudian lihat kawasannya dimana gitu apakah dia konservasi atau bukan kemudian diselesaikan pula dengan apakah di kawasan di rencana pengelolaan kawasan situ di sekitar situ maunya jadi apa nanti gitu nah jadi kembali jadi ada tahapan perencanaan dulu ya mulai dari perencanaan pengelolaan kemudian monitoring dan evaluasi demikian kemudian pertanyaan nomor 2 pertanyaan nomor 2 bentar saya stop sharing dulu nomor 2 itu dari Satria Rahayabuti tadi disebutkan kalau yang menjadi daya tarik bagi wisatuan untuk balik lagi yang dominan itu adalah underwater bagaimana kalau keunikan alam yang dimiliki pada alam darat menurut ibu mungkinkah jadi potensi yang besar juga iya itu jelas ya jadi ini kan dari hasil ini sebetulnya kalau pertama kali saya datang ke pulau komodo yang pertama saya bayangkan adalah komodonya kira-kira kan pasti semua orang membayangkan itu ini juga hasil yang membuat saya surprise gitu ya karena saya membuat pertanyaan untuk menanyakan ini Anda sudah 7 kali ada yang sudah 10 kali datang ke situ kok mau melihat apa sih apakah terus-terusan melihat komodo ternyata enggak tapi mereka memang kalau dan banyak sekali pernyataan bahwa saya akan kembali lagi ke pulau komodo pada saat pertemuan pertama dia tidak melihat komodo karena tidak jarang loh mereka datang ke pulau komodo tapi gak bisa melihat komodonya karena berarti ibaratnya mereka salah waktu misalkannya mereka tidak tidak belajar dulu itu misalkan mau melihat perilaku apa misalnya jadi pada saat dia musim kawin malah komodonya tidak ada di jalur tracking gitu ya nah itu ternyata saat kita bisa menginterpretasi oh tenang gitu di dalam kawasan taman nasional komodo di pulau komodo ini ada ada apa keandekan agaman yang lain yang menarik gitu kan jadi kita melihatkan kemudian saya tanya tadi Anda tidak bisa melihat komodo kan ya kecewa atau bagaimana apakah Anda mau kembali gitu kan nah ternyata mereka mau kembali gitu dengan catatan mereka ingin belajar dulu lebih dalam kapan baiknya mereka datang dan mereka ingin melihat apa melihat anaknya gitu kan melihat tetasannya melihat induknya yang sedang menjaga sarang gitu kan atau apa gitu itu hal-hal yang akhirnya membuat mereka malah akhirnya sampai ya menurut saya apa keingin tahuan kemudian dari pengetahuan baru gitu dan mereka harapan mereka adalah tolong ini jangan dirubah gitu kan lingkungan alaminya jangan dirubah gitu nah sementara mereka tidak mendapatkan itu mereka akhirnya ke underwater tapi jika mereka dari misalnya saat pertama sudah dapat komodo dan mereka sudah puas ternyata mereka tetap kembali dalam kawasan yaitu menurut hasil PCA analisisnya adalah komponen utamanya yang di atas itu malah underwater beauty gitu jadi once in a lifetime I have to see the real komodo gitu ya with the natural behaviornya itu harapan mereka tapi itu tidak membuat mereka harus lihat lagi sebetulnya yang membuat mereka ingin melihat itu adalah underwater ini menurut hasil penelitian ya itu yang harus digarisbawahi berarti kita harus sangat menjaga juga ekosistem di bawah laut ini keindahan bawah laut ini karena itu menjadi keunikan atraksi yang sebetulnya yang luar biasa dan ya itu tapi flagshipnya jangan lupa flagshipnya adalah komodo gitu ya jadi potensinya sama sama besar gitu mungkin saat kita bisa lebih mengemas tentang burung tentang herpetofaunanya gitu itu menjadi apa tools buat marketing lagi gitu oke timingnya Anda bisa hanya waktunya kapan misalkan 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 pada saat komodo kawin dan orang tidak bisa melihat komodo tapi Anda bisa melihat apa bisa melihat keanekaragaman yang herpetofauna misalkan atau keanekaragaman apa oh itu ternyata saat migrasi apa nah itu yang bisa kita jual jadi dua-duanya sangat penting cuma hasil PCA mengungkapan mereka kembali lagi lebih dari satu kali adalah underwater beauty gitu kemudian baik masih banyak baik ini lanjut dari amanah jadi cita-cita nabung ya pengen kesana ya di amanah tapi pertanyaannya panjang nih assalamualaikum bu saya amanah ingin bertanya atraksi bawah laut merupakan destinasi yang paling diminati sedangkan pelestariannya cukup sulit apakah ada program pengunjung yang ikut dalam menjaga kelestarian situs wisata bisa atau seperti himbo atau apa bisa dijelaskan ya iya ya nah itu tadi kan WWF sudah mengeluarkan kering kapasitinya ya yang tentang turisnya gitu bahwa dari 43 spot diving per per harinya berapa orang segala macam karena itu untuk mengurangi dampak negatif gitu ya agar kerusakannya apa minimal gitu ya sejauh ini sih yang saya tahu lebih ke apa membersihkan dulu ya saya belum mengupdate lagi kalau saya belum tahu apakah sudah ada kerjasama lagi gitu ya dengan pihak LSM lainnya 2017 eh 2017 2018 malah semua kegiatan lain itu kecuali KSP ya Komodo Survival Program yang masih dengan teman di kantor balai gitu ya untuk kegiatan konservasi di dalam kawasan gitu loh tapi yang saya tahu kayak tadian WWF tahun 2019 telah memberikan kering kapasiti apa real ini ya action plan-nya ya dari WWF gitu dari hasil kering kapasiti itu kalau bisa lihat sih tadi dari slide itu nah ini rekomendasi rekomendasi sih lebih ke untuk yang mana dari hasilnya itu di sini belum dituliskan si action plan-nya apa gitu tapi kalau untuk yang bebas sampah sudah dibahas gitu nah jadi mungkin nanti kita bisa lihat kembali apa action plan dari WWF yang saya tahu sih pengamanan kawasan baik dari ilegal apa yang bombing itu gitu apa para petugas itu luar biasa menjaga perjalan gitu agar para apa tadi perusak ya perusak koral gitu malah sampai ada yang diketahui di di airport itu ada orang menyelundupkan pasir gitu ya itu ada gitu loh apa orang mencoba untuk merusak itu seperti itu gitu ya bukan cuma underwater-nya rusak gara-gara pengeboman untuk mengambil jadi akhirnya merusak koral dan lain-lain sampai ke tadi apa sampah apa pasirnya pun itu itu sampai berusaha untuk di ini untuk di diambil dan diselundupkan gitu itu ada gitu nah jangan tampah gitu dan upayanya ya mungkin kalau memang sudah ada hasil penelitian bagian mana yang rusak koral ya pasti memang harus ke situ ya agar agar ada usaha penanaman terumbu karang gitu itu yang sudah dari Ibu Amanah baik selanjutnya masih ada masih berapa puluh lagi banyak dari Ismail Padlu Rohman dalam prinsipnya apa yang ada di pengembangan pariwisata yang baik di dalam iya mungkin maksudnya ekowisata kali ya kita ini kan pariwisata berkelanjutan ya itu tiga pilar utamanya ya lebih ke konservasi jadi hal-hal tersebut yang harus dan mana pengunjungnya saat kembali mendapatkan mendapatkan ilmu ya mendapatkan ilmu baru gitu dan mereka akhirnya menjadi lebih menghargai dan lingkungan dengan lebih baik gitu itu prinsip-prinsip yang haruslah ditekankan pada semua tahapan semua aspek pengembangan patah berkelanjutan sebetulnya bukan cuma ekowisata ya dimanapun kita harus meminimalisir dampak negatif bukan memaksimalkan benefit lebih mengoptimalkan gitu saya melihat begitu mau pariwisata keseharian saya saya di dunia pariwisata juga kita kalau optimal kita akan lebih sustain dibanding sekali membuat sebuah kegiatan tapi maksimum gitu kita harus menghitung juga dampaknya gitu dampak berkelanjutannya apa gitu maksimum tapi membalik akhirnya ya stop sampai situ saja sementara kalau kita optimal dengan memperhitungkan kuota kering capacity gitu kuota itu bukan cuma manusia ya bukan cuma jumlah tapi waktu gitu jumlah kegiatan jumlah manusianya jumlah waktunya itu akan lebih baik gitu dibandingkan kita memaksimalkan mass tourism pagi untuk pengembangan di dalam kawasan konservan demikian baik selanjutnya ini dari Ramadayanti nah pertanyaan seberapa besar awareness atau kepedulian yang ditunjukkan wisatawan untuk menjaga kelestarian kawasan Taman Nasional Komodo ya itu Alhamdulillahnya dari satu responden saya itu yang kemarin memberi jawaban itu mereka rata-rata kenapa juga mereka dapat memberikan hasil jawaban yang sesuai PCA itu ya mereka itu sudah aware gitu bahwa mereka jalan di mana mereka jalan di dalam kawasan konservasi mereka sudah memiliki tujuan mereka sudah memiliki harapan gitu mereka banyak yang sudah mengerti mereka harus mengikuti aturan jadi dari awal mereka sebelum tracking sebelum melakukan kegiatan apapun yang mereka mau mereka diberi apa itu apa guidance gitu ya berupa interpretasi ini loh anda mau ke long track di long track ini hal-hal yang harus diperhatikan adalah ini ini gitu ya jadi ada ada aturan ada apa demi mereka juga dipegaskan lagi ini adalah kawasan yang masih liar gitu faktor keselamatan nomor satu in case ada apa-apa kalian harus bagaimana bagaimana cara menguranginya itu dibilang hal-hal kecil saja bagaimana kita tidak tidak teriak-teriak tidak berlari-larian tidak di tas itu misalkan ada sesuatu yang apa gantungan kunci misalkan ya yang ramai sehingga apa menarik perhatian predator orangnya hal-hal kayak gitu itu disampaikan berkelompok kecil gitu ya harus seperti apa sejauh mana kita dapat mendekati gitu untuk keamanan mereka sendiri gitu jadi hal-hal tersebut harus disampaikan dari awal dan ada dan ditekankan itu untuk keselamatan bersama gitu ya bahwa disitu kita bukan di bukan di kawasan yang itu masih di kawasan liar gitu ya ibaratnya kalau yang lebih mudah mengandang itu mengandangi manusianya gitu bukan mengandangi habitat mereka habitat alami dan itulah harapan mereka melihat perilaku alami jadi kita harus mengikuti semua aturan yang itu juga hasil interpretasi gitu hasil pengamatan hasil analisis perilaku oh oke setiap perilaku ada ada batasannya misalnya itu kan kembali kalau sedang meeting berarti misalnya tingkat keganasannya meningkat berarti kita sebagaimana gitu jadi itu aturan-aturan yang memang harus disampaikan kemudian dalam kawasan taman nasional tentu jelas ada hukum misalkan tidak boleh memancing misalkan tidak boleh menyalakan api gitu kan dan itu ada sudah tertulis sudah jelas gitu jika itu dilanggar maka konsekuensinya apa gitu jadi misalkan sampai ke pidana misalkan kayak gitu itu ada gitu loh bahwa tidak boleh membangun di luar kawasan pemanfaatan seperti begitu jadi saya sudah menjawab yang pertanyaan yang berikutnya itu ya kan yang ramadhan ramadhan tipun jadi hukumnya sudah jelas kan ini kawasan kawasan konservasi ya sudah ada gitu nah ini ada pertanyaan lagi dari Patu Rohman dia Patu Rohman ini menyandingkan dengan pertambangan ada eksplorasi ada eksploitasi dan akhirnya reklamasi nah kalau di ekowisata gimana tuh apakah ada tidak eksplorasi eksploitasi reklamasi silahkan kalau ya sudah sustainnya sudah tidak ada kerusakan gitu ya ya kita tinggal menjaga ya lebih ke misalkan pengembangan apa sih atraksi berikutnya yang bisa kita kemas lagi gitu ya tapi memang kalau misalnya terjadi itu tadi kan di tahap tahap monef ya nah tahap monitoring evaluasi itu bisa kita hanya memasukkan gitu ini perlu diperbaiki atau tidak gitu apa yang harus kita pertahankan apa yang harus kita perbaiki misalkan gitu ya ternyata rancangan yang telah kita kerjakan yang telah kita buat kemudian kita laksanakan ternyata memberikan dampak efeknya positif oke bagus gitu ya kemudian visitor vital gitu Alhamdulillah tapi untuk kembali menyerap visitor yang baru bagaimana misalkan gitu ya teman-teman yang apa yang milenial ternyata lebih menyukai apa misalkan nah kita mencari lagi keunikan membuat lagi kemasan gitu ya yang lebih atraktif gitu loh untuk segmen yang lain misalkan itu ada kan nah untuk reklamasi seperti itu misalkan oh ternyata karena hasilnya misalnya hasil SWOT hasil analisis monefnya ternyata malah dampaknya lebih negatif dan kalau dibiarkan itu akhirnya itu menjadi rusak gitu ya menjadi tidak sustain oke berarti kita harus dibuat langkah-langkah lain gitu loh langkah-langkah lain yang kembali lagi kita assessment ulang ternyata misalkan karena sekarang misalnya terjadi apa perubahan suhu yang ekstrim misalkan terjadi misalkan karena savana perubahan suhu yang tinggi menjadi ada kebakaran segala macam kemudian landscape-nya berubah harus bagaimana itu kan mungkin terjadi nah hal-hal tersebut makanya langkah-langkah tahapan tadi ya yang perencanaan pengelolaan kemudian monef itu harus selalu dilakukan gitu loh agar kita selalu dalam on the right track gitu loh begitu kan oke masih ada dari Ahmad nah ini bertanya mengenai kawasan apa yang boleh dan tidak boleh dikembangkan untuk ekowisata karena disini kita berbicara di dalam kawasan konservasi gitu pasti semua kembali mengikuti aturan zonasi gitu loh zonasi dari yang telah ditetapkan oleh apa oleh Taman Nasional Komodo ya kalau disini ya mana zona pemanfaatan perwisata wisata apa zona pemanfaatan daratan zona pemanfaatan lautan gitu zona inti yang sikor zona yang mana jadi hal-hal tersebut tidak boleh tidak boleh kita langkahi gitu ya kita harus betul-betul mengikuti itu dan di dalam zona pemanfaatan itu sendiri juga bukan berarti kita bisa membuat semena-mena semuanya kita gitu ingat lagi bahwa apa yang akan kita lakukan di sana gitu bahwa ini kegiatan yang orang mengharapkan alami atau misalnya kegiatan di luar Taman Nasional misalkan gimana saya dulu pernah mendengar banyak teman-teman yang sangat sedih dengan ada sebuah desa di di daerah mana kalau Borobudur itu magelang ya bahwa ada desa di sekitar Borobudur yang akan dijadikan itu apa desa wisata begitu ternyata karena tidak mengerti konsepnya itu jalanan yang asalnya menggunakan batu-batu candi gitu ya yang alami itu dirubah dibongkar kemudian di aspal gitu itu kan salah gitu loh nah jadi memang jika ada sesuatu yang menarik di kawasan bukan cuma konservasi ya jadi yang menarik dari sisi budaya misalnya kita harus betul-betul melihat keunikannya dari awal sudah kita cari apa yang akan membuat orang datang ke situ gitu keunikan tersebut harus kita jaga gitu ya dan batu itu juga menjadi batasan kita untuk membuat batasan apa yang tidak boleh kita lakukan agar keunikan tersebut tetap terjaga gitu loh agar orang tetap ingin ke situ gitu uniqueness nomor satu gitu gitu kan terima kasih baik masih ada dari Rina Lestari nah ini bertanyaannya mengenai bagaimana cara mensinergikan antara pemberdayaan masyarakat pemerintah dalam konteks ini kepengembangan pariwisata ya stakeholder ya ini sesuatu yang tidak bisa dipisahkan ini adalah yang tadi bahwa pariwisata itu adalah multiflyer efek gitu dengan adanya suatu kegiatan di suatu tempat berarti itu membuat baik itu dari kulinernya kemudian transportasinya gitu cenderamata semua kan berarti ada gitu nah itu semua harus dikelola dengan baik gitu asosiasi-asosiasi seperti asita HPI gitu ada ASPI atau PHRI perhotelan semua nanti itu akan harus saling mendukung gitu dan kalau misalkan kembali jika ini terjadi di dalam suatu kawasan konservasi semua harus menginduk pada oke ini adalah kawasan konservasi kita harus mengikuti aturan-aturan yang ada nah jadi pemberdayaan masyarakatnya juga demikian gitu ini masyarakat yang mana gitu apakah dia di daerah enklah misalkan kalau ini di Labuan Bajo misalkan Labuan Bajo kan bukan Taman Nasional tapi mereka akan merasakan dampaknya dampak bahwa orang berkunjung gitu ya memang kalau di Labuan Bajo sudah banyak hotel-hotel apalagi sekarang kan mau jadi top priority gitu ya mereka ada hotel-hotel berbintang tapi jangan putus harapan sebetulnya jika andaikan ada misalkan semacam desa wisatanya gitu ya yang tetap mengedepankan gitu keseharian mereka gitu tradisional seperti apa itu ada gitu ya segmen tersebut seharusnya bisa diraih gitu ya apa tadi itu traveler yang memang mengerti ekowisata gitu ingin merasakan dari life-nya seperti apa gitu keseharian orang-orang Bajo seperti apa kesehariannya orang-orang misalkan kalau ini ada wisata di Badui gitu ya sehariannya orang Badui seperti apa gitu itu kan tidak boleh dirubah gitu nah jadi memang betul saya sangat setuju ini ada multi-flyer efek gitu multi-flyer efek yang seharusnya bisa dinikmati oleh banyak orang dan seharusnya pula tidak merubah banyak budaya justru budaya itu akan menjadi atraksi gitu dan harus biasa menggunakan standar bintang 5 gitu tapi dia ingin jalan-jalan ke dalam Taman Nasional Komodo silahkan tapi kembali ke Labuan Bajo dia menggunakan fasilitas eminitis dengan standar bintang apa silahkan gitu kan tapi ada juga opsi oh ini ada kok desa wisata dengan tidak ada AC dengan apa tapi bersih terutama sekarang sudah pandemi nanti kan ada kata-kata new normal new normal ini kita harus membuat protokol baru bahwa tingkat keselamatan hygiene ini sanitasi hygiene ini harus lebih tinggi gitu untuk new normal ini nanti justru sebenarnya ini baik ya menurut menurut saya sih ekowisata ini akan menjadi sasaran kenapa kan bukan maisturism mereka lebih menikmati alam yang relatif bersih dan harus diatur kuota distancing kemudian mereka kita harus mengemukakan pada misalnya itu daerah wisata itu kok apa desa wisata desa wisatanya lebih bersih lebih apa kemudian kita protokolnya misalkan salamannya seperti apa itu kan bisa bisa kita siapkan sekarang gitu jadi tadi itu secara menyeluruh ya kolaborasi ini ada kolaborasi tidak bisa kita sendiri tidak bisa kita hanya bergantung pada LSM tidak bisa bergantung pada pemerintah ini semua kesadarannya semua harus muncul kalau kita mengelola sesuatu buat atraksi yang menarik kemudian kita soal sampah dan lain-lain itu harus dijaga itu pastinya kolaborasi baik masih ada ini dari Sindanita Yulianti nah ini bertanya mengenai promosi jadi tujuan destinasi prime di promosikan dengan Youtube dengan travel vlogger dan lain-lain ini bakal banyak ramai pengunjung gak dan bisa mengganggu ekowisata gak malam rusak silahkan sebetulnya itu justru pengalaman saya waktu di badan promosi pariwisata kota Bandung itulah salah satu ujung tombak kita blogger blogger youtuber bagaimana mereka menceritakan sisi-sisi lain yang belum diekspos ini adalah sesuatu yang menarik dari point of view mereka point of interest mereka sehingga akan memberikan pilihan bagi calon pengunjung bahwa oke saya mau ke saya sudah tiga kali nih ke NTT saya sudah dari tiga kali yang ke NTT saya sudah dua kali nih ke dalam kawasan apalagi ya yang bisa saya lihat nah itu kan bisa disampaikan jadi vlogger youtuber blogger ini itulah menjadi ujung tombak kita untuk menjadi interpreter juga untuk memberi preview gitu ini loh yang akan Anda dapatkan jika Anda jangan ke arah barat terus misalkan coba arah ke selatan ternyata di selatan ada apa yang menarik tapi jangan lupa waktunya kapan dan itu masalah yang nanti kuota kalau saya sih harapannya adalah ada sebuah portal misalkan ya dari taman nasional membuat kita bisa membooking kapan kita masuk dan kita sudah tahu ada berapa orang misalkan dari 50 per hari saya mau datang nih bersama 3 orang teman saya gitu ya di tadi jalur track nomor berapa misalnya mungkin atau tidak gitu nah seharusnya sih menurut saya dan ternyata penuh misalnya kita bisa melihatkan hasil hasil marketing dari bukan marketing ya ya hasil dari para teman-teman vlogger blogger ini oh kalau disana penuh kita lihat deh ternyata di track yang lain saya bisa gitu tanggal tersebut ada yang lebih menarik gitu ya nah jadi nanti distribusi distribusi pengunjungnya gitu kan akan lebih akan lebih baik menurut saya karena orang mengetahui bahwa pada saat yang bersamaan mungkin kan tadi kembali waktu libur itu adalah dari mulai Juni-Juli Agustus misalnya tidak mungkin semua orang harus ke loh buaya pada waktu bersamaan nah tadi ada berapa tracking misalkan 23 misalnya tadinya titik tracking itu kan mereka dibagi gitu apa yang menarik kapan waktunya kalau kepadar enaknya ternyata tracking itu dari pagi dari subuh tapi ternyata udah banyak penuh nah kan menggunakan teknologi sekarang kita bisa membooking misalkan harusnya ya bisa membooking oke saya mau ini melakukan kegiatan ini mungkin atau tidak tanggal tersebut kalau tidak mungkin nah itu kita lihat lagi referensi lain tentunya itu kembali kalau bisa ada muatan ilmunya jadi interpretasi walaupun bisa kulitnya saja kalau buat mereka ya karena itu akan menjadi apa pekerjaan kita di lapangan gitu ini loh hal-hal menarik yang dapat Anda cari yang dapat Anda lihat untuk waktu tertentu gitu jadi mereka sangat berguna gitu termasuk memberikan informasi berapa jumlah pengunjung yang boleh masuk dalam kawasan gitu jadi apa informasi tersebut harus disampaikan jadi ada edukasi ya dari ibar dan blogger ya iya dan tadi pengolahannya dengan tadi reservasi ya dan pengolahan pengunjung di lokasi ya oke ya kalau saya sih sangat mengharapkan gitu ya mudah-mudahan sih bisa saya nanti sampaikan juga bahwa ada sebuah portal yang dapat membuat kita online gitu ya gitu karena pengalaman waktu itu saya melihat ada wisatawan yang ngamuk-ngamuk tidak mendapatkan boot gitu loh karena memang penuh semua sudah sudah di booking mereka para backpackers ini akhirnya marah-marah gitu di jetty di labuan baju mereka tidak bisa nyebrang gitu tidak ada satu pun kapal yang bisa mereka sewa gitu loh karena semuanya penuh nah itu kan harusnya bisa diantisipasi gitu jika pertama memang mereka sudah membooking dari awal atau mereka mengetahui ada atraksi lain gitu jadi untuk waktu tersebut mereka bisa kemana dulu misalkan gitu kan jadi tidak mesti nyebrang dulu atau misalnya nyebrang kemana atau tidak menggunakan boot mereka kemana dulu sehingga mereka tetap merasa dapat sesuatu gitu saat pulang dari situ mereka tidak kecewa gitu loh malah menjadi PR buat dia bahwa oke nanti lain kali saya lebih baik lagi dalam mencari tahu dulu kapan harus datang reservasinya kemana gitu baik selanjutnya ini pertanyaan dari Hanang ujian Toro nah ini pertanyaan menarik nih kalau sebagai seorang pridik untuk menjadi interpreter apa yang dibutuhkan pas satu dulu nanti ada yang kedua kayaknya itu malah bidangnya Pak Wahyu jadi gimana kriteria pendidiknya boleh dibantu sedikit Pak Wahyu yang pasti harus memiliki pengetahuan dulu dong ya kan pengetahuan dasarnya harus cuma cara menyampaikannya tekniknya itu saya harus belajar dari Pak Wahyu gimana Kak ya mungkin saya menambahkan jadi kan atraksi itu harus diinterpretasi supaya informasi dari atraksi itu ada informasi yang disampaikan kepada pengunjung sehingga itu menjadi suatu pengetahuan dan juga memotivasi pengunjung supaya timbul kepedulian keterangan lingkungannya literasi lingkungannya muncul literasi keberlanjutannya muncul nah itu perlu ada suatu metode bagaimana kita mengemas informasi itu dengan berinteraksi dengan pengunjung sehingga metode-metode interpretasiannya metode-metode pendekatannya itu didesain sehingga muncul itu jadi jadi ada hubungan antara interaksi kemudian apa yang interaksi apa yang akan disampaikan nih kemudian nilai-nilai moral apa yang disampaikan nah itu dikemas jadi suatu metode atau bentuk informasi ketika berinteraksi dengan pengunjung itu strateginya seperti apa itu jadi kriteriannya ya tadi kita harus memahami dulu atraksinya apa ada informasi apa di sana kemudian kita mendesain pengemasannya ketika pengelola ketika ada pengunjung nah nanti harus dilihat juga karakter pengunjung latar belakang dan lain-lain itu mungkin tambahan dari saya iya jadi itu kembali karena saya orang lapangan saya mau cerita sedikit gestur juga mempengaruhi loh gitu loh kemudian kita harus melihat dulu siapa yang kita hadapi gitu faktor bahasa juga luar biasa itu sangat berpengaruh kalau kemarin saya ini membuatnya dalam bahasa Inggris saja walaupun karena banyaknya orang Perancis hanya kita dalam mengucapkan salam pertama kali dalam bahasa Perancis berikutnya pertanyaan dalam bahasa Inggris mereka sudah menghargai kayak gitu gitu ya mungkin jadi teman-teman memperkaya memperkaya kosa kata gitu atau melihat itu siapa sih yang kita hadapi gitu sehingga kita mempengaruhi gestur kita cara cara kita menyapa cara kita untuk mendapatkan informasinya lebih nyaman gitu dia pun nyaman kita nyaman nah metode-metode ini yang harus diterapkan gitu dari awal bukan cuma cara membuat pertanyaan tadi metode mencari apa menganalisisnya bagaimana tapi cara menyampaikannya pun gitu ya terima kasih baik ada pertanyaan saya tambah jadi menginterpretasi itu bisa saja sebagai pelakunya juga sebagai pendesainnya bisa saja yang menjadi interpreternya adalah pemandu wisata tapi yang mendesain bagaimana interpreternya adalah tadi dari orang biologi atau dari pendidikan biologi pengemas nanti bisa ditelatihkan kepada pemandu wisata pemandu wisatanya sebagai interpreter bisa seperti itu baik ini ada pertanyaan kedua nih dari Hanang bagus ini gimana silahkan pengunjung mendapatkan informasi yang berbeda berangan gitu betul enggak gimana terputus tadi ya itu jawabannya itu harus standar sama jangan sampai ada tumpang tindih apalagi berbeda jawaban berbeda informasi nah itu yang harus kita perhatikan bagaimana cara penyampaiannya sehingga interpretasinya sama ya betul sekali teknik metodenya mungkin ke para pendidik ini yang lebih menguasai baik ini ada pertanyaan kedua dari Hanang Ujantoro kapan kawasan wisata ekowisata itu bisa dilakukan evaluasi apakah harus menunggu titik kritis tentu saja tidak jadi monitoring evaluasi itu di setiap tahapan harus dilakukan kenapa karena agar kita tidak melenceng dari arah pertama pasti harus ditentukan dulu arah kita mau kemana goalnya apa sehingga dapat dibuat metode kemudian strategi apa yang akan dilakukan jadi assessment kemudian monitoring evaluasi itu sebaiknya menjadi pegangan kita untuk setiap langkah gitu memang data awal misalnya kita cari dulu kemudian kita buat apa pengumpulan data awal kemudian dianalisis dulu nah itu yang jangan lupa yang ada yang tadi apa ke publik ya kita sampaikan dulu mungkin tidak ini dilaksanakan gitu kan sekarang selama ini banyak kayak kasus kemarin itu beberapa beberapa perusahaan yang telah diberi izin oleh pusat untuk membangun di dalam kawasan liloh buaya gitu ya itu kan menjadi konflik jadi konflik karena dari awal misalkan tidak disampaikan dulu ke masyarakat atau tidak disampaikan dulu ke para stakeholder lainnya jadi banyak yang miskomunikasi atau apa sebetulnya kan kalau dia memang mengikuti pilar-pilar ekowisata memberi manfaat juga nanti pada masyarakat lokal kemudian tidak merusak kelingkungan gitu ya dan selama dia mengikuti semua aturan dalam kawasan ya kalau menurut saya kenapa tidak gitu dilakukan pengelolaan secara profesional gitu itu selama dalam pilar-pilar konservasi ya karena ini dalam kawasan konservasi tapi jadi dari awal harus selalu dijaga dijaga dengan monitoring evaluasi ini gitu jadi mereka silahkan memberikan masukan gitu ya ini perencanaan kemudian di di stakeholder gitu ya minta masukkan tidak jangan sampai tidak ada komunikasi terus sudah jadi kerusakan apalagi itu yang tidak bisa diperbaiki lagi misalnya sampai terjadi kepunahan mau bagaimana gitu kan cuma atraksinya itu jadi jangan menitik kritis baru diada malah dari awal kan sudah harus ada rencana-rencana mitigasi preventif gitu jadi SOP-nya sudah what if gitu rencana ini tidak berjalan memberikan hasil yang tidak baik keluar telah rencana berikutnya harus di jangan sampai nanti rencana yang rencana B pun misalkan sudah tidak mungkin dilakukan gitu makanya harus selalu update kan gitu apalagi ini di alam liar misalkan itu yang terlalu saya bilang ternyata landscape-nya berubah misalkan jadi apa gitu atau terjadi ketusan gunung berapi yang sehingga meluluh lantakan semua itu mau bagaimana gitu kan jadi dari awal memang harus ada selain rancangan gitu ya perasaan itu harus didampingi oleh monitoring evaluasi dari setiap tahapan terima kasih baik selanjutnya ini masih ada waktunya sudah mepet tapi tidak apa-apa singkat saja mungkin mengenai pelatihan mengenai apa pelatihan sebagai pemandu interpreter dan lain apakah ada itu katanya ada itu memang ada jadi sebetulnya yang saya lihat ya mereka sebetulnya naturalis biasanya di sana si guidance-nya itu jadi teman-teman di sana itu kan di update juga informasinya gitu mereka kan perilaku hewan maupun perilaku pengunjung nah hal itu kan harus harus saling update yang tadi saya bilang harus tersandar jadi memang pelatihan ini sangat perlu dilakukan gitu lah dan ada komunikasi dengan pihak pengelola kemudian pihak HRD-nya pengembangannya misalkan bahwa ini loh terjadi misalnya perubahan trend misalkan pengunjung ternyata lebih nyaman melakukan ini atau ternyata mereka lebih terterik melihat ini gitu ya sementara dari perilaku hewannya sendiri misalnya terjadi gangguan terjadi perubahan perilaku itu kan harus harus selalu di update juga gitu sehingga siapapun yang menjadi interpreter gitu itu harus kibatnya ada sertifikasinya gitu ya sertifikasi akan diperoleh jika sudah ada pelatihan kemudian interpretasinya tidak atas masing-masing gitu tapi sudah terstandard jadi bisa jadi itu harus penambahan terlebih gitu kan termasuk audiensnya kan pengunjungnya berubah kemudian itu saya ingin kembali lagi bahwa nanti misalkan setahun dua tahun lagi jika ini keadaan sudah terbebas dari nanti ada perilaku yang berubah kan kesadaran akan yaitu tadi soal keselamatan soal hijin ini bagaimana berarti harus dibuat protokol baru itu harus disampaikan kepada para interpreter kan para naturalis ini oke nanti jika kita sudah dapat kunjungan kembali nanti misalkan tidak boleh shake hand tidak boleh apa jarak kita harus tetap aman mereka berjalan itu per lima orang lima orang tapi tidak boleh berdekatan misalkan jarak berapa misalnya nanti ya dua tahun lagi misalkan terus tapi harus bisa aman dari masing-masing tapi aman juga dari predator misalkan kayak gitu berarti itu harus selalu ada apa tadi pelatihan gitu kan untuk kalau bisa sih disertifikasi agar sama ya terstandar gitu begitu baik karena waktunya tinggal 4 menit lagi 2 menit silahkan closing dulu closing statement nanti sebelum saya simpulkan silahkan closing statement iya jadi kalau dari saya sendiri pribadi sangat optimis ya gitu bahwa kita di bidang biologi ini untuk dapat membantu pembangunan negara ini sudah tepat gitu kita dapat berkontribusi dalam bidang ini bidang ekowisata dengan semua pengetahuan yang ada dengan bagaimana bagaimana di perketer gitu kan itu sudah merupakan karena masa depannya sudah jelas gitu bahwa kita harus optimis dan kita sekarang masih dalam taraf stay at home begini work from home kita lebih banyak lagi waktu untuk belajar gitu tentang pengalaman-pengalaman yang sudah ada di lapangan seperti apa sekali misalkan yang virtual tourism gitu ya cyber tourism gitu mungkinkah kita nanti membuat sebuah preview bagaimana kita jalan-jalan di kawasan li kita belajar dulu dari situ dengan nanti soal kita ke lapangan sudah terbayang apa yang harus kita lebih perhatikan kayak gitu jadi tetap optimis insyaallah kita bisa dapat berkarya di bidang ini dengan lebih baik gitu lah terima kasih terima kasih Bu Nandingsi mungkin saya menyimpulkan apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Nandingsi yang pertama bahwa sektor pariwisata ini adalah sektor unggulan yang sangat prospektif di masa yang akan datang bisa menggantikan sektor minyak dan gas sehingga pengembangan atau investasi ke depan ini sangat besar sekali sehingga ini menjadi peluang bagi kita dari Departan Pendidikan Biologi maupun Biologi lulusannya untuk bisa berkontribusi di bidang pariwisata salah satunya adalah ekowisata ekowisata ini adalah satu strategi di bidang pariwisata yang berhubungan langsung dengan pembangunan berkelanjutan jadi dimana kita menggunakan sumber daya alam dengan cara memberikan kontribusi nilai ekonomi dan nilai sosial bagi masyarakat sekitar supaya dia dapat benefit tapi tidak merusak sumber daya alamnya nah disana oleh karena itu maka peranan dari Biologi itu sangat penting disitu adalah bagaimana mengidentifikasi atraksi kemudian bagaimana keunikannya seperti apa kemudian bagaimana mengemas menjadi interpretasi kemudian juga mendeteksi daya dukung sehingga jangan sampai aktivitas wisata itu malah merusak jadi itu peranan-peranannya dari Biologi itu mengesan baik dari perencanaan atau tadi pelaksanaan maupun evaluasi jadi ini merupakan salah satu strategi dalam pembangunan berkelanjutan dalam kegiatan pariwisata yaitu kegiatan ekowisata makanya ekowisata itu disebut juga dengan perjalanan wisata yang bertanggung jawab karena disana jangan sampai menyebabkan gangguan terhadap lingkungan dan satu hal lagi bahwa dalam ekowisata itu ada pendidikan lingkungan nah diharapkan pengunjungnya itu ketika sudah melakukan kegiatan ekowisata dia mempunyai pengetahuan tentang lingkungan dia mempunyai kepedulian tentang lingkungan kepedulian tentang keberlanjutan sehingga dia mempunyai willingness untuk berkontribusi terhadap konservasi lingkungan jadi disitu tidak hanya pengalaman tapi juga ada hal yang lain yang selain kekuasaan timbulnya adalah awareness itu mungkin yang bisa saya simpulkan jadi pas kalau di jam saya pas jam 11 kalau di sana lebih dua ya baik terima kasih saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Daningsi yang sudah menjadi narasumber yang sangat jelas sekali menjelaskan bagaimana peranan biologi dan pendidikan biologi berkontribusi dalam sektor pariwisata juga menjelaskan bagaimana apa itu ekowisata dan studi kasusnya jadi real praktisi di lapangan di Taman Nasional Komodo mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan ini menjadi amal soleh bagi Ibu Daningsi dan pahala juga bagi Ibu Daningsi dan mendapatkan barokah dari ilmu yang sudah dibagikan kepada kami sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita Dr. Daningsi saya ajakan terima kasih juga kepada Departemen Pendidikan Biologi yang sudah memfasilitasi kegiatan kuliah umum ini juga kepada Bapak Ibu dosen yang sudah hadir dan juga mahasiswa yang hadir di sini mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kuliah umum ini bisa bermanfaat bisa memberikan pengetahuan dan motivasi bahwa ke depan kita bisa berpartisipasi di ekopari wisata mungkin itu ada tambah lagi Ibu Ibu Daningsi ya saya terima kasih banyak atas undangannya atas kesempatan ini salam kenal juga untuk Bapak Ibu semua gitu ya ini ada pembimbing saya juga di sini Pasar Midi apa kabar jadi terima kasih salam buat Pasar Midi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.